Hai meski terdapat insiden kecil paski braka provinsi Jambi sudah maksimal mengeluarkan kemampuannya bendera merah putih pun akhirnya tetap berkibar pada upacara hud ke-79 RI di lapangan kantor gubernur Jambi pengibaran bendera merah putih hari ulang tahun atau hud kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan kantor gubernur Jambi rampung dikelar pada Sabtu 17 Agustus 2024 pagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Jambi selaku OPD yang mengurusi hal ini mengapresiasi tugas yang telah dijalankan puluhan siswa SMA sederajat dan pasukan gabungan TNI dan Polri Kepala Pedang Pengembangan nilai-nilai kebangsaan Kesbangpol Amidi mengaku terdapat insiden kecil namun hal itu bisa teratasi dengan kecakapan dan mental yang kuat para paski braka menurut Amidi pada dasarnya segala sesuatu tak ada yang sempurna Amidi menjelaskan duplikat bendera pusaka yang dikembarkan tahun ini merupakan bendera yang diberikan langsung oleh Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP dengan model pemasangan baru tidak sama dengan sebelumnya jika sebelumnya ada lima cincin pada tahun ini ada dua cincin yakni atas dan bawah pasca pengibaran Amidi mengungkapkan petugas memang menangis lantaran merasa tak sempurna tetapi pihaknya meyakini kepada petugas mereka sudah melaksanakan semaksimal mungkin dan sudah keluarkan seluruh kemampuan Alhamdulillah Terima kasih banyak atas kehidupan dan doa masyarakat profesi Jambi sehingga pengibaran bendera merah putih pada hari ini berjalan dengan sukses namun tadi kita sama lihat ada insiden yang kecil tapi perlu saya tegaskan ada adik kita pasti berangkat sudah melakukan maksimal mengeluarkan semua kemampuannya dan saya salut sama mereka mereka dengan tenang sigap tidak tapi pada prinsipnya acara pada pagi hari ini terutama pengibaran bendera merah putih menurut kami berjalan dengan sukses pasukan bendera merah putih berkibar dengan gagahnya dengan sempurna dan selamat untuk ada adik pasukan pengibaran bendera pada pagi hari ini Amidi kembali mengapresiasi paski braka yang bertugas dengan luar biasa karena tidak sesemua orang mempunyai mental kuat dengan tetap tenang menghadapi kendala Rian Cen Cen, Cek TV melaporkan